Pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar di lingkungan kota Jayapura yang berlangsung sejak Senin 5 Mei hingga hari ini, Rabu 8 Mei berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Pilipus Pamenggori, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Dasar pada gugus 6 kota Jayapura mengatakan, hingga hari terakhir pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar berjalan dengan aman dan lancar. Ditambahkannya, untuk gugus 6 meliputi 7 sekolah, yaitu SDN Megapura Skyland, SDN Tobati, SDN Entrop, SDN PNPS PTC Entrop, dan SD Negeri Inggris Bucen Entrop. Sementara pelaksanaan ujian untuk gugus 6 pelaksanaannya bertempat di SDN Entrop. Terima kasih buat kesempatan 6 dalam pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar tahun 2013. Jumlah peserta di sekolah kami terdiri dari 7 SD, masing-masing dari SD Negeri Entrop, SD Megapura Skyland, SD Negeri Inggris Tobati, SD Bucen Entrop, SD YAPEN 45, SD Permata Hati, dan PNPS. Dengan jumlah peserta 267 Dari hari pertama sampai hari terakhir Jumlah peserta tidak berkurang Tetap terus hadir dalam mengikuti ujian sampai hari terakhir hari ini Mereka tetap eksis Kalau hal-hal yang kecil seperti ada yang berogi kemudian sakit Biasanya terjadi tidak terlalu mengecewakan Ada lagi apa yang diharapkan untuk siswa maupun orang tua murid Pas setiap pelaksanaan ujian Kami sangat mengharapkan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin Nilai-nilai yang mereka dapatkan pada tiga mata pelajaran yang dihujud nasional kan Itu kami ingin sehingga dia punya nilai Target kami dia lebih tinggi dari yang tahun kemarin Dengan harapan bahwa dia lulus 100% Selanjutnya, Pak Manggori yang adalah kepala sekolah SD Megapura Skyland berharap Seluruh siswa dan siswi yang mengikuti ujian akhir tingkat sekolah dasar pada tahun 2013 ini Dapat memperoleh hasil yang maksimal Dimana diharapkan hasil akhir tahun ini harus lebih tinggi dari tahun 2012 lalu Roy Hamadi, TOP TV